Intro Hari pertama dan kedua pun sudah berlalu Berbagai acara yang diselenggarakan pun sukses mengundang banyak orang Untuk ikut serta atau mungkin hanya sekedar berkunjung untuk belajar Hari ketiga, pada acara Jateng Gayang Tanyu Fest Inovasi teknologi untuk perubahan Tidak ingin dikalahkan oleh hari-hari sebelumnya Karena hari ketiga yaitu 24 November 2018 Diselenggarakan lomba mewarnai untuk anak-anak yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna BPTP Jawa Tengah Gedung Serbaguna ini mendadak riuh ramai Karena antusiasme dari 130 anak lebih yang ingin mengikuti lomba ini Tak kalah menarik dari anak-anak dan perlombaannya Kegiatan lain yang diselenggarakan pada hari ketiga adalah Workshop pengembangan pertanian organik berbasis sayuran di dataran tinggi Workshop kebun bibi desa dan rakor KRPAO Provinsi Jawa Tengah Sebanyak 65 peserta workshop pertanian organik dari kabupaten atau kota sejawa tengah Semakin memahami dan mengetahui secara lebih dalam baik inovasi teknologi pertanian organik Sistem pengembangan, penguatan kelembagaan dalam kawasan, pengujian mutu hasil dan perizinan, kemasaran hasil, serta dukungan pemangku kebijakan untuk pengembangan kawasan pertanian organik Setelah mendapatkan beberapa pembelajaran dari praktisi pertanian organik Akademisi, penelitian, dan pemangku kebijakan sebagai narasumber pada workshop tersebut Workshop pertanian organik ini diperakasai oleh Balai Penelitian Tanah atau Bali Tanah Yang telah beberapa tahun melakukan pendampingan kawasan pertanian organik Pada kelompok tani Bangkit Merbabu dan Putri Tranggulasi di Kabupaten Semarang Pada kelompok tani Bangkit Merbabu dan Putri Tranggulasi di Kabupaten Semarang